Pemirsa video pidato ketua fraksi Nasdem di DPR RI, Victor Laiskodat, beredar luas di sosial media, sontak membuat perhatian publik karena memicu kontroversi. Menuduh empat partai politik berada di belakang kelompok istrimis dan gerakan hilafah yang ingin mengganti NKRI. Video pidato ketua fraksi Nasdem di DPR RI, Victor Laiskodat, beredar luas di sosial media, membuat perhatian publik karena memicu kontroversi. Pernyataan kontroversinya adalah menuduh empat partai politik berada di belakang kelompok istrimis dan gerakan hilafah yang ingin mengganti NKRI. Video berdurasi 2 menit 5 detik ini dilakukan di Kupang, Nusa Tenggara Tibur. Dalam potongan video itu, Victor mengajak hadirin tidak memilih para calon kepala daerah atau calon legislator dari partai-partai yang ada di belakang ekstrimis dan gerakan pro-hilafah. Dan celakanya, partai-partai pendukungnya itu ada di NTT juga. Yang dukung supaya ini kelompok ekstrimis ini tumbuh di NTT, partai nomor 1 Geringra. Partai nomor 2 itu namanya Demokrat. Partai nomor 3 namanya PKS. Partai nomor 4 namanya PAN. Situasi nasional ini partai mendukung para kaum intoleran. Intoleran itu maksudnya intoleran. Yang belum suka orang lain. Yang belum suka agama lain. Yang belum suka agama, sah. Yang belum suka diri, sah. Yang belum suka suku, sah. Yang belum suka bangsa, sah. Jadi catat baik-baik yang calon bupati, calon gubernur, calon DPR yang dari partai yang tadi bersebut. Selamat menikmati.